Halo sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya, John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, beberapa pekan ini, kita dihebohkan dengan berita bagaimana konflik terjadi di Israel dan Palestina. Padahal sesungguhnya, di Indonesia sendiri, radikalisme yang barusan terjadi, empat orang lagi dipenggal kepalanya oleh teroris radikal di Poso. Tetapi Indonesia sibuk dengan konflik Israel-Palestina. Dan banyak orang tidak mengerti, bahkan sebagian orang Kristen pun, mereka mengecap Israel sebagai teroris. Dan ada yang juga mengecap Palestina, mengolong-ngolong Palestina buat video apa segala macam, anak SMU, bisa dikeluarkan dari sekolah, dan ada yang ditangkap, memasukkan ke penjara. Sebenarnya negeri ini mau jadi apa kalau begini? Orang berpendapat itu sah-sah saja. Masa orang berpendapat dia bela Israel, mengutuk Palestina, bisa jadi masalah, bisa masuk penjara. Katanya nanti menimbulkan kegaduhan, undangan ITE, undang-undang ITE. Saya bilang, ya ampun, saya bilang, berapa banyak sebenarnya orang-orang di Indonesia ini yang menghina Pancasila, yang menghina aparat kepolisian, penegak hukum, yang memaki-maki lebih kasar lagi, pemimpin Presiden Republik Indonesia, tapi kok tidak ditangkap? Masa cuma seorang anak, muda, buat video TikTok begitu, dia lalu menjelekan, mendiskreditkan Palestina, lalu ditangkap? Saya bilang, ini kacau Indonesia ini, ini serang sakit kalau begini. Tidak benar. Radikalisme kalau begini, ini juga parah kalau begitu, tidak ada keadilan. Nah, dibalik semua pro-krontra antara Israel dan Palestina, saya ingin menjelaskan sejarahnya. Agak orang Kristen paham. Di Facebook saya ada satu nama apa itu, salah seorang dia bilang, oh Israel itu teroris, bahwa ada orang Kristen. Ini orang-orang Kristen tidak paham sejarahnya. Nah, kita mulai sejarahnya, saya akan jelaskan dari kisah permulaannya. Terjadinya bangsa Israel. Saya berkondikasi dalam Tuhan, kalau kita misalnya lihat Alkitab dulu, saya selalu ingin mengajak kita untuk lihat Alkitab dulu. Kalau kita lihat ini, Alkitab, dan kejadian pasal 12, ayat 1 dan 2, ini cikal bakal bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah. Bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat nama masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini bangsa Israel atau keturunan dari Yahudi itu mempengaruhi dunia dan menjadi berkat? Memberikan sumbangsi yang positif kepada bangsa dunia ini, ya, kita harus akui itu secara fakta dan terbukti, ya. Banyak list, ya, orang-orang keturunan Yahudi yang memberikan teknologinya, ya, tidak usah disebutlah, namanya anda harus cek saja di Google, lah. Nah, bagaimana orang Yahudi itu, ya, luar biasa dipakai oleh Tuhan janjinya dikenapi. Nah, mulai dari siapa? Mulai dari Abraham tadi, kan? Jadi kurang lebih tahun 2000, sebelum masih, sampai dengan 1500 masih, Abraham, Isa, ya, Abraham punya anak namanya Isa. Ada satu namanya Ismail dari anak budaknya Hagar. Nah, tetapi Tuhan Allah berfirman, ya, berurusan dengan Isa. Jadi dari Isa akhirnya melahir dua anak, Esau dan Yaakub. Esau ini memang anak sulung, tetapi Esau itu kita lihat, dia meremehkan berkat kesulungan itu, sehingga dia menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah kepada Yaakub. Walaupun akhirnya Yaakub itu memang kejadian yang dapat berkatnya itu adalah dia memakai baju jubah, ya, yang berbulu-bulu seperti Esau. Dia menipu ayahnya. Tetapi kalau dilihat dari satu sisi, Yaakub ini percaya akan berkat kesulungan, berkat hak kesulungan itu, sehingga dia rela untuk mendapatkannya itu dengan cara apa? Sedangkan Esau meremehkannya. Singkat cerita, Yaakub akhirnya punya dua belas anak. Dari dua belas anak inilah, dua belas suku Israel itu dilanjutkan, ya, dari generasi ke generasi. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa Yaakub kan tinggal di Kanaan, ya, kalau hari ini itu sekitar inilah, Palestine, Lebanon, Jordania. Nah, kemudian Yaakub kan mempunyai dua belas anak. Satu anak yang namanya Yusuf, anak bungsu itu, dijual oleh sanak family, sanak saudaranya itu ke Mesir. Ke seorang yang namanya Potiphar. Dibawa ke Mesir, namun Yusuf ini sangat dikasihi oleh penguasa Mesir. Diangkatlah, ya, menjadi pejabat dan berkuasa. Mempengaruhinya besar, besar sekali. Nah, kemudian, ya, Yaakub dan sanak saudaranya pergi ke Mesir untuk mencari, ya, minta pertolongan sembako, gitu lah, bahan kebutuhan. Karena Israel pada waktu itu kesulitan. Dan Yusuf menolongnya. Memberikan segalanya. Pada waktu itulah, ya, saudara-saudaranya merasa sangat terhibur akan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, dari sejak itulah, maka keturunan Israel bertambah banyak, bertambah banyak, tinggal di Mesir, makin banyak makin cerdas, makin menguasai. Jadi, akhirnya muncul raja yang lebih jahat, yang keturunan Yusuf sudah mati, muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf, yang jahat. Kemudian, dia menindas bangsa Israel karena dia takut. Keturunan Israel makin banyak, nanti kita bisa dijajahnya. Mereka berbalik menguasai kita. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana akhirnya, tahun 1200 sampai 1100 sebelum Masihi, Musa itu dipanggil Tuhan untuk pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Anda bisa bayangkan bagaimana cerita Musa yang luar biasa itu harus dialirkan di sungai, ya, karena semua bayi laki-laki dibunuh oleh Firaun, dan akhirnya diselamatkan Musa, diambil sama putri Firaun, dan dibesarkan. Dan akhirnya besarkan Tuhan panggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya, keluarlah bangsa Israel itu dipimpin Musa dari Mesir, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah kanaan. Nah, disinilah itu tanah kanaan itu diseputar daerah Palestina, Yerusalem, ada sekitar di sana. Nah, untuk menduduki tanah itu. Nah, tapi kita ketahui akhirnya, tahun 1000 sampai 922 sebelum Masihi, kan Daud berkuasa. Daud berkuasa, Salomo berkuasa, ya, sampai 922, ya, 800 sebelum Masihi. Jadi, Salomo berkuasa, bisa bayangkan itu mengalahkan orang Filistin, Daud, Goliath itu kan, KO, di tangan Daud. Jadi, memperluas wilayah kekuasanya, Israel, Salomo sampai semua negeri, ya, Ratu Sheba dari selatan hanya datang untuk mengunjunginya, berkuasa. Namun, ketika Salomo mati, Israel pecah menjadi dua. Satu, Israel utara, ibu kota Samaria, satu Israel selatan, ibu kota Yerusalem, ini disebut dengan Yehuda. Dari sinilah muncul sebenarnya kata Yahudi. Nah, kata Yahudi. Kemudian, tahun 800 sebelum Masihi, sampai 500 sebelum Masihi, kerajaan Israel ini dihancurkan. Samaria ditaklukan oleh Assyria, sedangkan Yehuda ditaklukan oleh Nebuchadnezzar, Babylonia. Sehingga mereka ada di bawah, ya, akhirnya, perbudakan, ya, penguasa pada masa itu. Hilanglah kerajaan Israel yang tersoror, yang pada masa Salomo itu. Nah, pada tahun 500 sebelum Masihi sampai 400 sebelum Masihi, media Persia muncul. Ya, Sirus, ya, menaklukkan Babylonia. Dan akhirnya, ya, penguasa berganti. Tapi, media Persia ini mengizinkan untuk Yahudi itu kembali ke Yerusalem. Nah, untuk kembali ke Yerusalem. Untuk, ya, artinya, dulunya mereka tersebar, ngungsintah kemana-mana, diaspora tersebar kemana-mana. Tapi, ketika media Persia berkuasa, diizinkan untuk menetap dengan baik di Yerusalem. Nah, setelah media Persia berkuasa, tahun 330-322, Alexander the Great, Alexander Agung, Yunani berkuasa. Mengambil alih kekuasaan dari media Persia. Yunani berkuasa. Setelah itu, sampai tahun 300-an sebelum Masihi, Yunani ditaklukkan oleh Roma-Romawi. Nah, Romawi berkuasa permasa itu sampai, kalau kita tahu, tahun 1 Masihi, tahun Anadomini, tahun Tuhan kita. Masihi itu sebenarnya tahun Tuhan kita. Mesias lahir. Yesus lahir itu masih di dalam kekuasaan Kaisar Roma. Roma berkuasa. Orang Yahudi yang memang masih hidup di sekitar Yerusalem, Bethlehem, di situ, tapi dikuasai oleh Romawi. Para alitaurat, majelis, agama, segala macam, berkolaborasi bersama dengan pemimpin Romawi. Namun, faktanya, Yesus lahir sebagai Mesias ditolak sama Yahudi. Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, bahkan menyalipkan dan membunuh Yesus Kristus. Dengan atas dalil bahwa, wah ini, Mesias ini, kita akan menantikan Mesias, tapi bukan dia. Anak Yusuf ini bukan dia. Jadi menolak intinya itu seperti itu. Yesus disalipkan. Nah, dari situlah, akhirnya, Yahudi pun merasa sudah makin besar, sudah makin banyak, dia memberontak kepada Romawi. Nah, namun dikalahkan oleh Romawi. Nah, mereka akhirnya terpencar kemana-mana. Setelah Romawi berkuasa, ada satu masa di mana, akhirnya pada tahun kurang lebih 638, Umar bin Katab merebut daerah sekitar situ, Yerusalem, Palestina itu, dari Romawi. Nah, Umar bin Katab di sana, kemudian dia berdoa di sana, ya, sholat di dekat Masjid Al-Aqsa. Baik Allah di situ, disitulah akhirnya didirikanlah Masjid Al-Aqsa. Begitu. Nah, setelah cukup lama berkuasa, tahun 1099, terjadilah Perang Salib. Ya, tentara Salib itu datang, ya, Inggris, dan sekutunya datang untuk menghancurkan kekuasaan dari Umar bin Katab. Nah, kurang lebih 100-200 tahun berkuasa, ya, 1987 sekitar begitu, ya, Yerusalem, Palestina direbut kembali oleh namanya Salahuddin Al-Ayubi, ya, Salahuddin. Kurang lebih 300 tahun berikutnya, Turki dengan dinasti Turki Otomennya berkuasa kembali di Yerusalem, Palestina. Ini Yahudi ini udah, ya, yang jadi rakyat biasa lah, tersebar kemana-mana, udah bercampur dengan orang di situ, kawin, ya, segala macam-macamnya sudah seperti itu. Nah, namun masih ada sekelompok Yahudi itu yang keras pada agama Yahudinya, tidak mau sampai tercemar dengan agama lain. Nah, setelah itu, ya, sekelompok Yahudi yang punya jiwa, ya, intinya gini, ke Yahudian yang begitu tinggi, mereka, ya, mendirikan sekolah, membeli sebuah sebidang tanah dekat, ya, Palestina di situ, Yerusalem, Palestina di situ, karena satu daratan di situ dekat, ya, mendirikan sekolah, begitu, ya, sekolah Yahudi. Nah, dan tahun 1838, Inggris membuka konsulatnya di Yerusalem. Nah, tambahlah akhirnya orang Yahudi itu, ya, semakin maju, semakin, ya, kembali merasa bahwa inilah tanah perjanjian yang diceritakan di dalam kitab Taurat, ya, kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob. Bapak leluhur kita. Setelah itu, ya, orang Yahudi pun, ya, yang dari mana-mana yang dulunya sudah tersebar, kemana-mana yang lari, ya, mereka itu kembali. Nah, kembali ke Yerusalem untuk, ya, ya, artinya ini kan tanah kampung halaman kita, yang dulu kita tersebar kemana-mana, dia kembali. Nah, tetapi, karena banyaknya, ya, orang Yahudi itu yang datang, penduduk Palestina yang muslim, ini menulis surat kepada kalifah, ya, negara-negara Arab di sekitarnya, itu melarang orang Yahudi itu balik ke Yerusalem. Nah, tahun, ya, 1918, Turki, ya, kalah perang dunia pertama, akhirnya wilayah kekuasaan di sana itu diambil alih oleh Inggris. Nah, tambah, ini lagi kan, tambah, akhirnya orang Yahudi merasa, wah, kita ada di backup sama orang Inggris, dan memang banyak orang Yahudi yang dulunya sampai lari ke Inggris, ke Amerika, dan kemana-mana menjadi sukses. Dan mereka ini menjadi orang-orang yang akhirnya mendukung, ya, adanya bangsa Yahudi, adanya Israel, begitu. Nah, tahun 1948, Yahudi, ya, Israel, ya, memproklamirkan kemerdekaan, ya, ada Ben-Gurion, gitu, memproklamirkan kemerdekaannya. Langsung ditentang sama negara-negara, negara Arab di sekitar di sana. Kurang lebih ada 720 ribu, ya, kira-kira seperti itulah, ya. Orang Arab, Palestine, kemudian mereka, aku mau tinggalkan Israel, karena Israel mengumumkan merdeka. Waktu mereka mau lari di jalur perbatasan di Gaza di sana, ya, orang-orang Arab itu ditutup, sehingga mereka tidak bisa nyebrang. Akhirnya buatlah kem-kem pengungsian di jalur Gaza di sana. Jadi, kurang lebih itu ada tujuh ratusan ribu itu. Nah, sehingga mereka tinggal di kem-kem di jalur Gaza. Tahun 1967, Israel itu diserang oleh negara-negara Arab di sekitar. Kurang lebih ada enam hari peperangan besar-besaran. Israel pada waktu itu baru menyatakan diri merdeka. Langsung diserang sampai semua ibu-ibu, perempuan-perempuan itu angkat senjata untuk melawan negara-negara Arab di sekitar itu. Tapi, faktanya, Israel menang. Akhirnya justru, ya, tanah Israel itu makin luas kekuasannya. Sampai di Sinai, sampai di jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan seterusnya. Nah, sampai hari ini, singkat cerita. Ini sekelompok orang-orang Palestina sendiri ada yang dari kelompok Hamas dan ada kelompok Fatah. Kelompok Fatah ini lebih liberal, sedangkan Hamas ini radikal. Hamas inilah yang sering meluncurkan roketnya, menembakkan roketnya ke Israel. Israel sudah menjadi negara yang maju. Suplai listrik, suplai apa, segala kedokteran, macam. Israel lebih canggih. Sedangkan Hamas dengan pimpinnya, dengan dalil agama, mereka terus menyerang, membenci Israel. Padahal suplainya, apapun, ya, apa sih sebenarnya yang sudah dihasilkan oleh Hamas, Palestina. Israel justru, ya, kita melihat bahwa faktanya, ya, memberikan kontribusi kepada rakyat di Palestina, di sana. Nah, Fatah itu, partai politik yang lebih condong mendekat kepada Israel. Nah, sedangkan Hamas radikal. Karena ditembakkan roket, ribuan roket, pada waktu yang barusan beberapa pekan ini terjadi, ya. Israel memberikan pertahanan yang cukup kuat dengan sistem Iron Dome-nya. Nah, roket berhasil dilancarkan. Tetapi karena sangking banyaknya roket, akhirnya ada yang lolos, jatuh. Ya, menghancurkan beberapa tempat publik, ya. Orang Israel dan mati. Nah, setelah itulah, Israel memberi peringatan kepada Hamas dan dibombardirlah wilayah Palestina. Ya, dibombardirlah wilayah-wilayah Palestina. Dan kita melihat bahwa, ya, orang-orang kelompok Hamas itu, ya, melatih anak-anak kecil, apa segala macam, ikat kepala untuk teriak-teriak dan menyodorkannya. Jadi, kalau nanti terjadi penembakan pembunuhan, kan dia hidup ada orang sipil, warga sipil di situ. Dianggap pelanggaran Ham. Itu problemnya. Jadi, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Sekarang pertanyaannya. Orang Israel sekarang ngotot terus sampai hari ini, ya. Harus masuk ke Yerusalem menjadi ibu kotanya. Kemudian, tempat pendirian baik Allah itu, ya. Nanti, yang tempat berdirinya merjaya laksa itu, Israel itu ingin menghancurkannya. Mendirikan baik Allah. Karena menyakini bahwa nanti baik Allah telah berdiri, mereka akan melakukan ibadahnya di sana. Dan, tabut perjanjian lembu merah apa semua sudah ditemukan dan akan buat prosesi upacara, ibadah, ibadah Allah itu akan kembali. Karena orang Israel sekarang ibadahnya kemana? Ketemuk ratapan. Tidak ada. Disitulah dipertahankan oleh kelompok Hamas. Bahwa Hamas jahat saya itu tidak boleh diganggu. Itu masalahnya di situ muncul. Karena kelompok Hamas, Islam Hamas ini juga berpikir bahwa justru nanti yang akan datang itu, si Dajjal. Sedangkan orang Israel mengagap yang datang itu nanti Mesias. Nah, orang Kristen dua-duanya tidak percaya itu. Artinya gini, orang Kristen justru bukan tidak mendukung Israel dalam hal iman. Beda imannya. Bahwa yang datang itu bukan Mesias yang datang itu nanti anti-Kristus. yang akan justru duduk di baik Allah, minta disembah sebagai Allah Jehovah. Jadi nanti nubuat di namal kitab itu begini. Muncul satu orang yang super jenius, anti-Kristus. Dia akan memback up Israel untuk membangun baik Allah itu. Ada beberapa kemungkinan. Bisa saja diririkan baik Allah di sampingnya. sehingga ibadahnya digabungkan bersama-sama. Karena sudah menjadi sebuah ini. Ya, semua samalah. Semua ini. Nah, kompromi akhirnya. Bisa saja. Nanti masjid itu dihancurkan. Kemudian diririkan baik Allah. Diback up oleh seorang yang super power menguasai dunia ini. Yang dikontrol di bawah satu kontrol. Israel pikir dia inilah Mesias. Tapi setelah berdiri, dia ingin duduk di bayi alam minta disembah. Pada waktu itulah Israel akan menolak. Wah, ini tidak benar. Kita hanya menyembah kepada Allah Jehovah. Satu-satunya Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada manusia. Pada waktu itu Israel menolak, terjadilah penganian. Itulah namanya tribulation penganian selama tujuh tahun di masa anti-Kristus. berkuasa. Semua orang tidak dapat membeli, tidak dapat menjual di bawah kontrol anti-Kristus. Bahkan semua akan dibunuh jika melawan dia. Cerita ini akan berakhir sampai kapan? Sampai nanti kedatangan Tuhan Kristus. Lalu bagaimana nasib orang Kristen? Orang Kristen akan diangkat sebelum munculnya anti-Kristus. Sudah akan angkat dulu ke sorga. Jadi sahabat ini dikasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat sejarah ini, betapa sudah sangat dekat kedatangan Tuhan Kristus untuk menjemput orang yang percaya naik ke sorga. Setelah itu baru anti-Kristus akan duduk di badala berkuasa atas dunia ini dan terjadi penganian besar-besaran di dunia ini. Sahabatku dikasih dalam Tuhan. Secara iman, saya bukan iman Yahudi. Saya berbeda. Tetapi kalau lihat di dalam Alkitab, faktanya memang Israel adalah bangsa yang Tuhan pakai, Tuhan pilih. Dari keturunannya, lahirlah Nabi-Nabi dan Mesias. Kisah selanjutnya, kita lihat saja. Tapi saya yakin Alkitab itu benar. hari ini, seperti bangsa Indonesia, sebenarnya tidak perlu terlalu lebay, terlalu merasa, oh kalau orang membela Israel, berarti dia zionis, harus dihabisin. Kita kan harus ada kemanusiaan, apapun agamamu. Kalau berhubungan dengan kejahatan, genocide, pembunuhan, kita tidak setuju. berperangan. Kita tidak setuju sebenarnya berperangan. Tapi mereka mau begitu. Ya bagaimana? Kita bisa apa? Ya kita berdoa saja. Apapun yang terjadi. Kiranya bisa damai. Kan seperti itu. Jangan sampai akhirnya masa kita nanti untuk Palestina kita dibilang pro zionis harus dihabisin mau ditangkap. Ini udah ngaco. Ini kita mau kembali kepada negara seperti apa? Komunis dibawa kontrol, diktator Korea Utara begitu. Tidak boleh berbeda pendapat. Nah Indonesia ini tidak benar. Indonesia harusnya berpikir untuk memperbaiki negeri ini. radikalisme, kebebasan beribadah, terorisme. Itu yang harus diberantas agar Indonesia ini jadi lebih damai. Ya urusan Israel-Palestina urusan mereka lah di sana. Biarkan urusan mereka. Ya kalau mau pergi berperang ya pergilah ke sana. Jangan kita ini bangsa Indonesia yang sudah damai, sudah baik, hidupnya mau diseret-seret dalam konflik mereka. Padahal kau tidak tahu sendiri apa itu konflik mereka. Oke baik, seorang yang kasih di dalam Tuhan, sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap ini sedikit memberi kita pengetahuan, masukkan, agar kita dapat menilai segala sesuatu dengan fair dan adil. Bersama saya, Jonsung, Jesus my Savior. yang terima kasih. selamat menikmati